selamat menikmati yang lebih kecil dari punya saya biarkan kulit lumpia di suhu ruang sampai lentur atau mudah untuk dilepaskan saya ambil sebagian terlebih dahulu sisanya disimpan dulu ya agar nanti tidak kering terkena udara potong kulit lumpia menjadi dua bagian sama besar pisahkan kulit lumpianya jadi perlembaran ya lakukan cara yang sama ke seluruh kulit lumpianya kulit lumpia yang saya pakai ini satu bungkusnya isi 50 lembar siapkan satu lembar potongan kulit lumpia tadi kemudian tambahkan dengan selai soklat ya untuk selai banyak sedikitnya disesuaikan saja dengan selera masing-masing lipat seperti dalam video untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description boxnya berada di bawah judul olesi dengan larutan tepungnya tadi gulung perlahan-lahan sampai ke ujung kulit lumpianya jangan terlalu didekan ya saat menggulungnya lakukan cara yang sama ke seluruh kulit lumpianya jangan lupa untuk sebagian kulit lumpia disimpan di wadah kedap udara ya jadi saat kita menggulung yang lainnya itu tidak keburu kering ini ya hasilnya menghasilkan 100 pieces cantik sekali ya hasilnya goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan gunakan api sedang cenderung kecil saja aduk perlahan-lahan sampai kuning keemasan masya Allah hasilnya benar-benar renyah dan crispy 250 gram tepung ketan 75 gram gula halus saya memakai gula pasir yang saya blender sejumput garam seperempat sendok teh vanila cair aduk semua bahan sampai tercampur rata saja 50 gram margarin aduk asal rata saja margarinnya dengan bahan dan kering 1 butir telur berukuran sedang 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml aduk semua bahan sampai tercampur rata sambil agak diuleni sampai nanti adonannya menjadi kalis atau mudah dibentuk saya aduk pakai tangan saja ya agar lebih mudah tercampur karena kelembapan tepung tiap daerah berbeda-beda jadi penambahan cairan nanti bisa disesuaikan ini hasilnya belum begitu lembut ya terasa saat dipegang jadi saya tambahkan sedikit air agar nanti mudah saat dicetak saya tambahkan kurang lebih 1 sendok makan air terlebih dahulu aduk-aduk lagi adonannya sampai nanti sudah terasa agak lemas atau lembek ya jadi untuk adonannya jangan terlalu keras agar nanti tidak capek saat mencetaknya ini ya untuk cetakan yang saya pakai saya pakai cetakan spuit mawar untuk cetakan bisa sesuai selera saja ini ya cara mencetaknya masuk ke dalam cetakan kemudian diperocotin ini minyak gorengnya masih dalam keadaan hangat kuku ya untuk panjang pendeknya kue disesuaikan saja dengan selera masing-masing saat mencetak sebaiknya jangan dalam minyak goreng yang sudah benar-benar panas ya karena nanti yang di awal dicetak akan matang terlebih dahulu jadi akan mudah gosong tapi yang terakhir dicetak belum matang goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya jangan kebesaran apinya nanti keburu gosong tapi dalamnya belum renyah setelah kue kecepernya agak kokoh aduk-aduk ya kemudian goreng dengan cara sering-sering diaduk agar matangnya merata setelah kuning keemasan angkat dan tiriskan saya menggorengnya suka agak lebih kecoklatan ya agar nanti itu renyahnya itu benar-benar keras dan tahan lama dalam satu resep tadi menghasilkan 520 gram kue keciper bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rasanya benar-benar renyah keras gurih manisnya juga pas 300 gram tepung tapioca tambahkan 3 lembar daun pandan potong-potong daun pandannya nyalakan api kompor gunakan api kecil saja agar tidak gosong kemudian sangrai kedua bahan sampai nanti tepungnya menjadi lebih ringan dan daun pandannya menjadi kering setelah kurang lebih 7 menit saya sangrai tepungnya terlihat lebih amyar ya atau lebih ringan saat diaduk dan daun pandannya juga sudah lebih kering kemudian matikan kompornya ayah agar tidak ada tepung yang mengumpar dan juga untuk membuang daun pandannya setelah diayak kemudian biarkan tepung menjadi dingin terlebih dahulu bisa disangrai satu hari sebelum bikin kue semprit jaduhnya ayak 90 gram gula halus 100 gram margarin aduk kedua bahan sampai tercampur rata dan menjadi lebih halus dan lembut tambahkan satu butir kuning telur aduk-aduk lagi sampai kuning telur tercampur rata dengan adonannya satu saset santan instan kemasan kecil 65 ml satu sendok teh pasta pandan aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata tambahkan tepung yang sudah disangrai tadi saya masukkan bertahap dua kali agar mudah tercampur dengan adonannya tepung dalam keadaan sudah dingin aduk-aduk adonan sampai tercampur rata dan adonannya bisa dibentuk seperti ini hasil akhir adonannya tidak keras jadi nanti mudah saat diperocotin bagi pemula untuk memudahkan saat mencetak bisa pakai potongan botol seperti ini toyang sebelumnya sudah saya olesi dengan margarin masukkan adonan ke dalam sepuit mawar atau cetakan kue semprit hasil adonannya benar-benar tidak keras jadi mudah banget saat diperocotin jadi ibu jari kita tidak akan sakit cetak seperti dalam video dan lakukan cara yang sama sampai adonannya habis untuk mempercantik tampilan kuis sembritnya saya tambahkan selai stroberi oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit panggang adonan dengan suhu 140 pakai api bawah saja selama kurang lebih 30 menit ini hasilnya setelah saya panggang selama kurang lebih 30 menit untuk loyang yang satunya saya panggang pakai oven tangkering selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang cenderung kecil saja untuk pemanggangan tentunya disesuaikan juga dengan karakter oven masing-masing saat disentuh bagian atasnya belum begitu kerah nanti setelah dingin akan mengeras dengan sendirinya dinginkan pada kuling rak sebelum dikemas agar nanti hasil kuenya itu benar-benar dingin dan tidak mudah berjamur tata dan simpan dalam wadah kedap udara ini saya memakai toples ukuran 250 gram setelah ditutup agar tampilannya lebih cantik bisa ditambahkan stiker ucapan terima kasih kuenya terlihat cantik bikinnya mudah bahannya mudah didapat ekonomis dan rasanya juga enak semper jadel pandan ini pecah lumer saat masuk di mulut benar-benar tanpa digigit sudah pecah di mulut dalam satu resep tadi menghasilkan dua toples lebih ya siapkan dua box crispy crackers saya haluskan pakai chopper yang patah-patahkan dulu agar lebih mudah saat dihaluskan ulangi cara yang sama ke seluruh crispy crackers setelah semuanya dihaluskan kemudian sisekan terlebih dahulu 150 gram gula halus 150 gram margarin aduk kedua bahan sampai tercampur rapat dan menjadi lebih lembut tambahkan 200 mili minyak goreng aduk-aduk sampai minyak gorengnya tercampur rata dengan adonan gula tambahkan crackers yang sudah dihaluskan tadi tapi sebelumnya sudah saya ambil sebanyak 135 gram aduk-aduk crackers dengan adonannya sampai tercampur rata 50 gram susu bubuk 300 gram tepung terigu protein rendah masukkan dengan cara diayak agar tidak ada yang bergerindil tepung saya masukkan bertahap dua kali agar mudah saat mencampurnya aduk kembali sampai tepung tercampur rata dengan adonan masukkan sisa tepung seperti tadi agar lebih mudah tercampur rata Saya aduk memakai tangan saja Aduk dan uleni perlahan Sampai semua bahan benar-benar tercampur rata Dan nanti adonannya mudah dibentuk Ini ya hasilnya sampai mudah dibentuk Tapi adonannya memang tidak sampai kalis Saya pakai sendok takaran 5 mili Agar nanti hasil besarnya itu sama Adonan sedikit dikepal-kepal Agar mudah untuk membulatkannya Mudah sekali ya membulatkannya Kemudian baluri dengan krekes yang sudah dihaluskan tadi Tetap pada loyang Loyang tidak perlu dioles apapun ya Lakukan cara yang sama ke seluruh adonannya Setelah nanti kira-kira dapat 2 loyang Kita panggang terlebih dahulu ya Selama memanggang kita tinggal untuk membulatkan sisa adonannya lagi Oven sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu Selama kurang lebih 10 menit Panggang adonan dengan api atas bawah suhu 120 Selama kurang lebih 30 menit Tentunya pemanggangan disesuaikan dengan karakter oven masing-masing Setelah kurang lebih 30 menit dipanggang Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat matang merata Tadi setelah 15 menit masuk ke dalam oven Posisi loyang saya tukar ya Atas di bawah demikian juga sebaliknya Dan loyang bagian depan saya taruh di belakang Demikian juga sebaliknya Agar nanti hasil kuenya itu benar-benar matang merata Daraa ini hasilnya Cantik-cantik dan matang merata ya Jika memakai kemasan toples 500 gram yang tinggi Akan menghasilkan 3 toples Jika memakai yang kotak panjang Kemasan 250 gram Akan menghasilkan 4 toples Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah hasilnya benar-benar Crunchy, renyah, gurih, manis, asin Benar-benar perpaduan rasa yang pas Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih